Imamat Kudus 1 Peus 2 Ayat 5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Dalam perjanjian lama, keimaman terbatas pada suatu golongan minoritas tertentu Kegiatan mereka yang khusus ialah mempersembahkan kurban kepada Allah mewakili umatnya dan berbicara langsung dengan Allah Kini, melalui Yesus Kristus setiap orang Kristen sudah menjadi imam di hadapan Allah Keimaman semua orang percaya berarti sebagai berikut 1. Semua orang percaya boleh langsung menghadap Allah melalui Kristus 2. Semua orang percaya berkewajiban untuk hidup kudus 3. Semua orang percaya harus mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah termasuk A. Hidup dalam ketaatan kepada Allah dan jangan menjadi serupa dengan dunia B. Berdoa kepada Allah dan memuji dia C. Melayani dengan sepenuh hati dan pikiran D. Melakukan perbuatan baik E. Memberi dari harta milik dan F. Mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran 4. Semua orang percaya harus bersyafaat dan saling mendoakan serta berdoa untuk semua orang 5. Semua orang percaya harus memberitakan firman Allah dan mendoakan keberhasilannya 6. Semua orang percaya dapat memimpin papasan air dan perjamuan kudus 6. Mari pastikan agar kita tetap menjadi imamat kudus 7. Semoga Tuhan Yesus memberkati 7. Semoga Tuhan Yesus memberkati 7. Semoga Tuhan Yesus memberkati 8. Semoga Tuhan Yesus memberkati